Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan saya di Mahabah Channel ya dan saya berharap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan urusannya dan dilancarkan rizki ya ya tentunya terus semangat berkarya dikesempatkan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang teknik yang benar ya menggunakan malpot bonsai dari paralon tentunya dan ini adalah kaca ya kaca ya bekas jendela yang tidak terpakai dan saya gunakan untuk tatakan paling bawah untuk media cetak pasirnya ya nah ini malparolonnya sudah saya buat dan salah satunya malpasir dan satunya dalam mal untuk pembentukan dan pengacian ini ya dan untuk tinggi malnya 6 cm 3 mili ini ya tinggi malnya 6 cm 3 mili dan cara membuat malnya buat sahabat semua silahkan cek ya linknya di deskripsi kalau ingin membuat mal buat bonsai tentunya baik kita langsung saja ke caranya nah ini pasir kali ya memang warnanya begini ya kalau di tempat saya ada 3 warna ya warna hitam dan keputih-putihan nah ini warnanya kuning kele coklat-coklatan seperti kue kalau ditumpuk seperti begini ini cara menggunakan malpasirnya ini seharusnya kenapa ini ada cowokannya ada cowokan itu masuk ke dalam tebalnya sekitar 1 cm seperempat ya enggak enggak terlalu 1 cm setengah 1 cm seperempat dan saat letakkan di landasan waktu ini ya landasan ini landasannya ya jangan sampai menukai ke dalam pot atau sebaliknya ya ini saya percepat kawan ya saya percepat untuk menghemat durasi ini ya selamat menikmati baik kita langsung ke penempelan semen ke pasir ini dan untuk adonan saya memakai 41 nih ya 41 pasir 4 semen 1 selamat menikmati kita sekarang mulai untuk pembentukannya ini satu mal untuk fungsi ini untuk pembentukan dan penghasilan cara meletakannya juga jangan sampai menukai ke dalam pot ya nah gabut gak jadi kalau begitu ya terus tepat gitu ya dan kita tarik pelan-pelan jangan langsung kita tempelkan ke oleh kacanya paling dasar itu ya karena kalau kita tempelkan langsung mentok gitu adonan banyak terbawa dan kita harus mengulangi lagi tentunya kita tarik sedikit-sedikit ya kita ulang-ulang nanti lama-lama mudah gitu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton